Intro Saya berada di kota Manhattan, New York tepatnya di depan sebuah patung bukan atung, patung sebenarnya ini sebuah ikon atau sisa-sisa dari gedung WTC yang kena bom dan ditaruh di taman ini sebagai memorial Nah saya berada di Amerika ini untuk menggali kisah-kisah inspirasi memang ada kisah duka, ada kisah mengerikan tapi di negeri ini juga ada kisah-kisah yang bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk menjalani kehidupan ini Barron Buffett, orang paling kaya di muka bumi dia pernah menggeser kedudukan Bill Gates sebelum dia digeser oleh Carlos Slim Nah Barron Buffett ini punya perusahaan namanya Berkshire Hathaway yang memiliki 63 cabang anak perusahaan namun kemana dia pergi, dia tidak pernah menggunakan pesawat jet pribadi sekalipun salah satu anak perusahaannya adalah pembuat pesawat jet terbesar di dunia Barron Buffett memberikan nasihat lakukan saja apa yang menurut Anda baik dan seharusnya Anda lakukan tanpa harus peduli sekali dengan dipengaruhi oleh apa kata orang lain yang harus dilakukan Barron Buffett menyarankan atau memberikan konsep hidupnya bahwa kitalah yang menciptakan uang dan bukan uang yang menciptakan kita karena itu kita menggunakan uang bukan apa kata orang tapi apa yang menurut saya baik dan sepantasnya saya lakukan demikianlah nasihat dari Barron Buffett Nasihat dari Barron Buffett kali ini adalah jangan berhutang bahkan secara ekstrim dia menyarankan jangan menggunakan kartu kredit wow, mana bisa kita hidup pada zaman seperti ini tidak menggunakan kartu kredit tunggu dulu apa maksudnya maksudnya adalah gunakanlah kartu kredit hanya sebagai batas untuk alat pembayaran artinya Anda membeli yang Anda perlukan dan Anda membeli yang sanggup Anda bayar ketika tagian itu datang maka Anda membayar full payment sejumlah penuh tagian karena kalau Anda menggunakannya sebagai alat utang Anda berhutang dengan menggunakan kartu kredit maka sebenarnya Anda sedang terjebak dalam sistem lintah darat atau rentenir yang mendapat legalisasi dan itu biayanya atau bunganya luar biasa katakan 2 atau 3% sebulan itu ya kalau kita menabung hanya dapat bunga 5% setahun tapi ini 2-3% sebulan berarti setahun bisa 24-30% bunganya dan jangan salah ini bunga dihitung dari bukan yang Anda hutang tapi yang Anda pakai awalnya jadi misalnya banyak orang tidak tahu bahwa banyak kredit kredit menggunakan sistem bunga itu dihitung Anda belanja 100 juta, Anda bayar 90 juta maka bunga bukan dihitung dari 10 juta yang Anda hutang tapi 100 juta fasilitas yang Anda pakai jadi dari saldo awalnya ini yang membuat orang akhirnya terjebak dalam pembayaran bunga yang sangat tinggi lalu berhenti membayar di tangan di dep kolektor bahkan ada kasus pemukulan bahkan sampai mati dan ketika masuk pengadilan maka kasusnya berhenti kenapa? yang punya uang punya kekuasaan ketika Anda berhutang Anda akan mengalami nasib yang tragis maka sarannya adalah salahnya yang hutang tetap aja yang punya duit tidak bisa disalahkan karena itu saran dari Baran Buffett adalah menurut saya bijaksana untuk menggunakan kredit card hanya sebagai alat pembayaran dan bukan alat untuk berhutang dalam dunia yang kejam ini maka tidak berhutang mencukupkan diri dengan yang ada adalah kunci untuk hidup bahagia bahkan kalau kita konsisten dengan hal ini kita bisa terus melipat gandakan aset kita hidup tenang, berhasil, dan bahagia inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Amerika Serikat salam dasyat luar biasa selamat menikmati selamat menikmati